Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa yang kamu lakukan sama istri saya? Saya minta maaf. Mulai hari ini. Kamu sepetan. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Batal jadi nyonya ya di rumah ini gara-gara anaknya meninggal. Tapi syukurlah, bukan anaknya Tuan Jamal. Kasihankan nanti kalau udah gede, gak diakuin di rumah ini. Ah, 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 ah. Ima... Jangan kamu hina Ainun kayak gitu lagi. Kalau nggak Ainun bakal ngadu sama Mas Jamal. Dan kamu bisa diusir dari sini. Ih... Eh, Bang Tuan Jamal masih peduli sama kamu. Ima... Ima... Apa lagi sih yang kamu lakukan sama Ainun? Enggak, saya gak ngomong apa-apa kok. Saya cuma bilang ke Ainun kalau dia gak usah sok manja-manja lagi di rumah ini. Punya yang nyonya muda, jangan mimpi! Sekarang nyonya muda udah punya anak yang akan secara sah diakui sebagai anaknya Tuan Jamal. Lah kamu! Bener! Aduh! Aduh! Apa-apaan ini? Ini nyonya! Magira nyangka saya menghina Ainun. Padahal saya cuma menegur Ainun. Hei perempuan tuh udah berani kamu ya! Jangan, jangan! Yang salah itu bukan Magira tapi... Tapi Ima yang salah! Diam kamu! Oh kamu juga berani ngawat saya! Ini bukan urusan kamu! Si... Aduh si... H Killer! Eti. Aku yang lantasi! Haim nun, stop lo gak Zip? Ada apa sama Haim nun? Haim nun! Berhasil, 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 pergi dari rumah ini! Baiklah, sakit. Bukitlah. Ayo, beruang! Jangan, Mbak! Jangan, Mbak! Jangan, Mbak! Jangan, Mbak! Kenapa? Kalian juga mau pergi dari rumah ini? Pergi! Ayo! Biar Mbak aja yang pergi, Mbak! Kalian disini aja! Mohon, minta maaf, aku udah ngebutin kalian. Kira! Ma'amu mohon, Mbak Ainu mohon dan tinggalin Ainun, Mbak! Saskia! Saya mohon, Saskia! Tolong jangan usir, Mbak Kira! Gak bisa! Dia harus pergi dari rumah ini! Ayo! Ayo! Masih kurut, baik-baiklah! Ayo! 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 Parjo! Ay Ku! Jangan mesin! Ayo! Yang mesin! Kunci Bagang, jangan! Jangan biarkan orang tua Bangkaya ini masuk lagi! Kecuali Ainun dan ibunya yang gembel mau ikutan pergi dari sini! Baik ya Pak! Ayo cepetan! Mbak, Mbak, Mbak! Mbak, Mbak, Mbak! Mbak, Mbak! Mbak, Mbak! Mbak, Mbak! Mbak, Mbak! Maafin, Mbak! Maafin, Mbak! Ibu orang yang paling mengeris daya dan kainan selama ini, Ibu! Ibu, jangan tinggal ini kami! Ibu, kasihan kami! Mami... Mau pergi, Kak. Mau pulang kampung. Ma Ira, jangan. Ma, Ma, jangan. Ma, ma, jangan. Ma, ma, jangan nih, ayo kita, Ma. Ma, ma, jangan pergi, Ma. Ma, ma, jangan pergi. Perlu kamu ketahui, kalau orang yang mengetahui tentang kejadian di rumah sakit, sudah saya singkirkan. Ma, gira maksudnya? Ya iya, siapa lagi kalau bukan si tua bangka itu. Saya udah usir dia dari rumah ini, berarti tidak ada lagi yang tahu kalau kamu menukar bayi, ayo. Jeng, Saskia. Marni juga tahu lho. Tahu segalanya tentang semua rahasia-rahasia. Apa jangan-jangan Marni mau diusir juga? Mau di depak juga. Tenang aja, Marni. Kamu boleh tinggal di rumah itu sampai kapanpun kamu mau. Saskia! Saskia! Marni. Nenek Lampir itu datang. Udah dulu ya. Tapi Marni, kamu tidak akan mungkin berhianakan. Oh, yaudah, yaudah. Nanti telpon lagi. Oke? Aduh, Saskia, Saskia. Dia lupa kalau si Marni ini tahu semuanya tentang kelakuannya. Tapi, tapi kalau semuanya terbongkar, Marni bisa dipenjar. Bisa masuk bui. Oh, no. Nggak mau. Nggak. Jangan sampai terjadi. Iya, Marni. Apalagi sih yang kamu perbuat? Kamu masih rumah Gira? Yang berkuasa di rumah ini saya apa kamu? Ngapain juga, Ma. Kita ngumpulin banyak pembantu di rumah kita. Lagian kan ada ibunya Ainun kita bisa jadiin pembantu. Kamu tuh mikir nggak sih? Gimana perasaan Ainun kalau dia tahu ibunya jadi pembantu di sini? Gimanapun juga itu mertuanya suami kamu. Ya, kita suruh dia kerjanya yang ringan-ringan aja. Lagian kan aku udah terlanjur ngusir Magira. Jadi nggak usah dipikirin lah, Ma. Magira itu kan udah tua. Nanti kalau dia sakit-sakitan. Gimana? Kita juga kan yang repot. Wah, pada rajin-rajin banget ya. Bagus. Oh, iya Ainun. Pasti udah tahu kan? Semenjak saya usir Magira dari rumah ini, Sekarang ibu kamu yang gembel ini akan menggantikan Magira menjadi pembantu. Apa? Kurang jelas ya. Pembantu! Oh iya, saya juga pernah denger dari Magira. Kalau di kampung ibu kamu itu tukang cuci. Berarti ibu kamu itu jago masak, jago beres-beres rumah. Apalagi pernah jadi TKW kan? Di Arab. Berarti sudah punya mental babu. Mbak Saskia! Tolong kamu jangan hina ibunya Ainun! 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 Udah enaknya apa-apa. Kita udah biasa dihina dari dulu. Dan diindahkan dari sebelum kamu lahir. Kamu udah berani ya, bentar saya! Maaf! Mas Kya? Ngapain lagi kamu di sini? Cari ribu tadi. Cari masalah lagi, iya? Enggak kok, Ma. Ini baju Ainun warnanya makin hari makin bagus. Cocok banget sama dia. Ya kan, Ainun? Makin cantik deh kamu. Mendingan kamu susunin anak kamu. Udah bangun dari tadi. Pakai ikut campur urusan orang di dapur lagi. Iya, Ma. Cepat sana! Ai, Ma. Udah kenapa? Gak apa-apa. Salah! Sekarang Alia sudah menjadi pembantu di rumah saya Setelah saya mengusir Bagus dong berarti Berarti sempurna semuanya Ya kan? Beraturan Dari sini ke situ jadi pembantu Berkat siapa? Idunya siapa? Saya pengen suami saya menceraikan perempuan kampung itu Setelah dia tidak mempunyai anak Pasti Jamal sangat membenci perempuan kampung itu Pokoknya kalau Jeng Saskia lagi membutuhkan tenaga atau pikiran Langsung aja Angkat telpon kamu Pencet nomor telponnya Marni Secepat kilat Marni pasti akan langsung di hadapan kamu Tapi Tapi apa? Aduh Ini nih Marni ini sendiri sebenarnya orang kaya di kampung Tapi Marni udah bokeh Udah gak ada uang nih Gak dikasih sama juragan udah dua minggu Ya abis gimana mau kerja? Juragannya dimana? Kebunnya dimana? Gimana uangnya mau masuk? Korang Terang saja saya udah siapkan semuanya Ini untuk kamu Karena sudah berhasil menculik anak lain Jadi gak enak nih Wow Banyak banget Akhirnya Marni si miliki TWL-WL bisa shopping juga Karena semenjak kakinya menginjakan di kota Jakarta ini Belum pernah shopping ke Jakarta Kita pergi sekarang Oh iya 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 Eh tungguin dulu eh Bisa gak sih ngeberisik? Ketobong lagi tiur Aku menang Tidak ada yang bisa kulihat Selain hanya namamu Ya Allah Besok kau tahukah nanti Ampuni semua salahku Dan duniaku dari segala fitnah Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Ampamu yang selalu bertahan Ampuniku ya Allah Yang sering melupakanmu Saat kau lintakan karunyamu Dalam suniaku bersuju Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Dalam suniaku bersuju Padamu Dalam suniaku bersuju Jadikan Jadikan Iya mas Ainul tahu Tapi Ainul gak tahu Jadi Perempuan yang selama ini Mama Bella Itu adalah perempuan yang kejat Saskia Susuin anak kamu sana Ngapain lagi disitu Senang banget ya Kau ayo disiksa Iya ma Sekarang ikut aku Sini Dengar ya Ainul Kalau kamu tidak sampai mengakui hubungan gelap kamu sama si Amar Aku gak akan segan-segan menyuruh orang untuk membunuh dia Mas 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 Ainul gak pernah diam-diam ketemu sama Amar di belakang mas Aku gak peduli Aku jelas kalian berdua udah berbohong sama aku Pak Pak Apa sih Pak Sekarang apa yang kamu mau lakukan setelah tahu semuanya Kamu masih mau memelihara perempuan yang jelas-jelas sudah mengkhianati kamu Pak Dengar Aku tidak akan menceraikan Ainul Karena perceraian itu dilaknat sama Allah Tapi Pak Dia itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar Jadi itu adalah alasan yang kuat untuk kamu menceraikan dia Pak Aku gak ngerti ya Apa sebenarnya yang ada di pikiran kamu sih Sekali lagi aku tanya sama kamu Pak Kamu mau menceraikan perempuan kamu itu atau tidak Baik Aku akan menceraikan Ainul Tapi dengan jarak Kamu harus membuktikan Kalau Amar yang mergosa Ainul Ya Allah Kenapa bayi itu menangis Ya Allah Kenapa Ainul so sedih mendengar bayi itu menangis Ya Allah Kenapa engkau ambil anak Ainul begitu cepat Ya Allah Kenapa Ayul Sudah Ainul Kamu harus lupakan Supaya anak kamu tenang Bu Ainul belum sempat nyium bayi itu Belum sempat bau Belum sempat nyusun Istighfar Ainul Istighfar Ainul Istighfar Ainul harus ikhlas Mungkin Allah belum mengizinkan kamu untuk mengasuh anak kamu Ainul Ibu ngerti perasaan Ainul Sekianlah Ayul usahakan ya Bagaimanapun caranya aku harus mengusir perempuan kamu itu bersama ibu yang gembel Aduh Nangis lagi kerjaannya Nangis terus Hei Hei Ingat ya, saya menculik kamu biar saya dapat pengakuan di rumah ini. Jangan kamu pikir, dengan kamu nangis terus, saya akan lulu. Tidak akan mungkin, karena kamu itu anak haram, bukan anak saya. Iba! Iba! Ayo, ibu keluar dulu ya. Iba! Kemana si Iba? Iba! Janganis terus. Iba! Iya, non. Ngapain kamu yang kesini? Saya itu manggil Iba! Tapi saya disuruh kesini, lon. Apa? Iba nyuruh kamu kesini? Lancang banget, Iba! Pokoknya saya gak mau tahu. Iba yang harus meladani saya. Lagian kalau kamu lama-lama disini, bawa virus buat saya. Ayo sekarang, kamu panggil Iba, suruh bikinin susu buat anak saya. Iya, non. Eh! Tutup pintunya! Iya, kemarin kan gak jadi. Jadi sekarang harus jadi. Nanti deh, pas majikan kamu pria aja. Ima! Tuh! Eh, nanti, nanti ditelepon lagi ya. Oke, dah! Ada apaan? Nyonya muda minta apaan katanya? Nyonya kecil minta dibuatin susu buat baiknya. Ya ampun, minta bikin susu aja teriaknya ke orang setrum. Yaudah, sana kamu bikin. Tuh lemari susunya disana. Nanti saya yang bawa yang disana, ya. Ima, nyonya kecil itu nyuruh kamu, bukan saya. Bukan banyak alesan deh, kamu disini juga pembantu. Itu lemari susunya disitu, kamu buat susu, nanti saya yang bawa ke sana. Buruan, nanti ngomelah gitu harimau. Sana! Amar, kamu gak perlu pikir lama-lama lagi. Ngapain coba? Kamu kerja gak dibayar? Kerja tuh yang jelas-jelas aja, Mar. Hidup kita udah susah. Iya, Bu. Ini Amar juga lagi mikir. Mau cari kerja di mana? Bagus. Yang penting kamu tuh usaha. Ibu udah pusing, Amar. Perhiasan ibu udah habis buat kita makan. Lagian kamu tuh harusnya bersyukur kamu dipecat dari pekerjaan itu. Ngapain coba? Kamu capek-capek kerja gak ada hasil. Yang jelas-jelas aja lah. Ya mudah-mudahan aja, Bu. Kamar cepet dapet kerjaan. Lagian ibu heran deh. Siapa sih sebenernya yang maksa kamu kerja? Pakai gak dibayar segala? Bu. Udah, Bu. Kau usah dibahas. Mami. Ngapain sih bolak-balik, bolak-balik, mondar-mandir, mondar-mandir. Kayak ingus aja. Cerikaan kebagusan tau. Apabila Mami kayak ingus, sekali lagi mencolok ya. Mami tuh lagi berfikir. Lagi muter otak, lagi asa otak. Kenapa kita kerjanya kayak gini-gini terus? Gak ada variasinya. Berubah dikit dong. Basi, garing. Maksud Mami? Eh, juraganya. Mami tuh lagi berfikir. Selama ini Marni udah bekerja menukar informasi dengan sempurna. Dengan sebaik mungkin. Udah nuker. Ya pokoknya gitu deh. Semuanya udah Marni lakuin dengan sempurna. Tapi masa kita cuma dapet bayaran 10 juta? Murah banget kita. Maksud Mami? Ini mau jodohin... Papi sama Ainun. Gitu. Dasar dodo! Ainun terus, Ainun terus di otaknya. Gak ada yang lain apa? Eh, Mami kasih tau ya. Ainun itu sekarang udah melahirkan. Badan itu udah melar. Gak pantes. Nih liat nih Marni masih singsek. Masih langsing. Liat dong ke Marni aja. Tulung... Tulung! Kenapa Mi? Eh, Juragan. Mami punya ide yang cemerlang dan brilian. Kita minta mobil aja sama si Saskia Lagian kan mobilnya Juragan lu akan sejalan tuh tahun Belanda Kejokrok aja di sana Ide bagus tuh Mi Ide bagus, keren Umbin bener Wait, 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 wait Ini Jari Lentik ingin menghubungi Saskia Halo, ada apa Marni? Iya, ini Marni Ini ada sedikit keperluan sama Saskia Selama ini kan Marni selalu mendapatkan informasi-informasi yang akurat Memberikan informasi yang baik untuk Saskia Yang tepat, gak pernah salah Dan juga Marni menukar bayi kan itu pertahurannya nyawa Bahaya Maksud kamu apa ya? Marni kan selama ini naiknya mobil bungil warna biru B03 kemana-mana Gak punya mobil Jadi alangkah baiknya kalau Marni mempunyai kendaraan yang bagus Yang enak dipandang Roda empat Kalau masuk juga aduh Baik bukan begitu Karena mobilnya Juragan udah gak layak pake Zaman Belanda Begitu Saskia Oh, jadi sekarang kamu mau meras saya gitu? Meras? Enggak Enggak Sama sekali bukan memeras Cuma dia Saskia mikir aja Berapa sih harga mobil dibanding jernih? Paya Marni menukar bayi Itu nyawa, taruhannya nyawa Bisa gawat Marni Iya kan? Coba dia dipikir Terus kau maunya apa? Iya Gak muluk-muluk sih Enggak, gak banyak Cuma Marni pengen Ada mobil Bagus Kalau masuk Ada Daripada turun naik angkutnya kan Beda kasta Cuma itu aja Mobil yang layak pake Buat Marni Dan Juragan Oke, kalau itu mau kamu Hah? Serius? Mobil? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Makasih Saskia ya Kita memang tim yang solid Sejati Tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh siapapun Iya, iya, iya Iya Ini Marni Tapi gak mau Yang penting dapet mobil Wah Dapet mobil Juragan Dapet mobil Kita Eh siapa dulu dong Eh siapa dulu Eh siapa dulu Eh siapa dulu Marni Eh Marni Dapet mobil Jalan kialat Sudah, sudah, sudah Sia Ternyata Marni Mengapalkan aku Mau kemana lagi kamu? Ya biasa lah Mama, mau arisan Mama heran ya sama kamu Sebetulnya urusan kamu tuh apa sih? Kesana, kemari, keluar, masuk Seenaknya Kamu tuh udah punya anak Saskia, tugas kamu nyusuhin anak Murusin anak Bukan pergi-pergi gak jelas begitu Lah Mama ini gimana sih? Sekarang kan di rumah ini udah ada babysitter Si Ainun Lagian ngapain juga dia enak-enakan di rumah sini Cuma nemenin Jamal tidur Air susunya kan lebih banyak daripada aku, Ma Kalau dia gak mau susuhin kan tinggal pagi lima bikin susu Kamu tuh kelewatan ya Dikasih tau, bukannya ngedengerin Melawan terus Gawab terus Pergi sana pergi Bikin migren aja bicara sama kamu Sana pergi Apa? Dua ratus juta Emang orang tua kamu tuh mau bisnis apa sih? Sampai butuh duit segala gitu Pa, namanya juga orang tua Mereka itu mau bikin usaha sendiri Lalu dong kalau harus minta terus sama anaknya Sama nantunya Loh, bukannya bulan lalu orang tua kamu juga udah minta uang segitu Udah deh, ntar dulu aku lagi sibuk nih Kenapa sih papa perhitungan banget sama aku? Lagian uangnya kan juga buat pertua kamu sendiri Bukan buat orang lain Kan uangnya bukan dipakai buat macem-macem juga Iya, 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 iya Saskia Aku males berdebat sama kamu Yaudah Sebentar lagi aku transfer duitnya Makasih ya, pa Gitu dong Baru suami bener Ini kan yang kamu mau Wow Ini kunci mobil Serius Jurangan Jurangan Kita dapat mobil baru Dapat mobil baru Saskia Kamu memang partner kriminalitas saya yang sejati Hehehe Dengan mobil baru Jurangan Itu mobilnya yang udah butut Masukin museum aja Gak pantas Gitu-gitu tuh mobil punya sejarah sama dengan Republik ini Dengan mobil itu Jurangan punya kebun teh Eh, tapi tetap aja kagak bisa jalan Iya sih Nih, nih, mobil baru Tapi ingat ya, pa Bukan berarti setiap saat kamu bisa memerasai Mereh Maksudnya Mereh gimana? Enggak ngerti Eh, mers apa nih? Yang jelas dong Panjangannya apa? Mers baju Mers apa? Hih Hehehe Sewa tuh Jurangan Lihat Kita dapat mobil Kucinya manis Ya, elah norak banget sih Kelihatan banget orang kampungnya Dari gunung Ini kunci mobil zaman sekarang 2014 Nih, mobil nih Plotanya juga bukan diri Ayo buruan Cepetan Eh, ayo mobilnya Kamu ngapain? Pengintai istri saya Huh? Yo up Terima kasih.